Halo, selamat fans dimanapun kamu berada, selamat datang di PSS Podcast Story of Super Elja Dimana disini nantinya kamu akan mengetahui cerita-cerita yang ada dari pasukan-pasukan Anyar Super Elang Jawa Tapi sebelum nantinya, saya kasih tau siapa yang akan ngobrol di PSS Podcast episode yang pertama Waduh, kalo ngomongin episode yang pertama tuh pastinya semangat baru Karena juga saya yakin betul ini, PSS di musim 2022-2023 tuh seperti era yang baru Jadi gairahnya baru juga Nah, dan PSS Podcast episode pertama ini lokasinya ada di PSS Store Jadi kalo seandainya selaman fans mau menambah merchandise dari PSS Atau mungkin juga mau coba liat-liat koleksi-koleksi terbaru dari PSS Store Bisa langsung aja mampir disini Siapa tau nantikan kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol di PSS Store Di omah PSS pastinya Oke, langsung aja kalo begitu Di PSS Podcast Yang episode pertama ini Di samping saya adalah Sosok yang pastinya Sudah tidak asing bagi selaman fans Karena dengan beliau lah PSS ini merangsek ke Liga 1 Kasah tertinggi Liga Indonesia pastinya Dan tentunya dengan sosok yang sederhana Cool Nah, beliau ini juga banyak yang mengidolakan juga Saya pun juga mengidolakan beliau Langsung aja kalo begitu ada Coach Setonur Diantoro Coach Apa kabar Coach? Baik, sehat Alhamdulillah Luar biasa ini kesempatan yang sebetulnya Saya nanti-nantikan Coach Karena bisa ketemu sama Coach Dan kita ngobrol-ngobrol Lumayan panjang gak apa Coach ya Oke Oke Coach, mungkin kita bisa awali Di PSS Podcast yang pertama ini Bercerita soal Masa remaja dari Coach Setonur Diantoro Gitu kan Kalo misalkan kemarin Saya sempet ngobrol-ngobrol sama temen-temen di PSS Begitu kan Awalnya tuh gimana sih Coach Seton? Kemudian habis itu ada yang bilang bahwa Awal mulanya Coach Seton itu Dari keluarga yang pasti yang men-support Termasuk juga pastinya juga banyak saudara-saudara yang Ya kita tau lah Bahwa pemain-pemain juga Tapi ada satu yang menarik adalah Lapangan Raden Ronggo Nah itu mungkin bisa diceritakan Coach Seton Oke Akhirnya saya harus berpikir kembali ke masa kecil Callback lagi Coach Oke saya kecil lahir di Kalasan Sebuah desa Sebuah kecamatan yang kecil Di wilayah timur Kalas Sleman Timur Kan gitu Di Kalasan sana Jadi Kami tumbuh Termasuk keluarga besar ya Saya 11 bersaudara Dan Hampir semuanya cowok Dua cewek Kan gitu Dan Siatau kecil disana Ya tumbuh Apa ya Ya normal Seperti Yang lainnya juga Cuman Gak tau kenapa Kami semua terlibat di sepak bola Hampir semua keluarga Hampir semua itu Coach ya Ya hampir semuanya Jadi Kalau Kalau Di runut Kakek saya hanya Seorang pembuat belangkon Oh Ayah saya juga Apa ya Bira swasta sebenarnya Dulu pernah abri Tapi terus akhirnya Bira swasta menjadi penjual Apa Kelontong Seperti itu Dan Tidak ada bakat Saya gak tau secara pasti Apakah ini Turunan bakat sepak bola atau enggak Tapi bapak gak Gak bermain sepak bola Mungkin seneng aja Dan gitu Seperti itu Jadi Ya kami waktu kecil Saya secara pribadi Dari kecil Hanya memanfaatkan Lahan Pekarangan Tetangga yang Agak luas untuk bermain bola Dengan Tanpa alas kaki Dengan bola plastik Itu awalnya Sampai saya Ya Menginjak SMP mungkin ya Dari SMP Kebetulan kakak-kakak Sudah Masuk ke PSS dulu Waktu itu Liga 2 Kalau gak salah Divisi 2 ya Divisi 2 Divisi 2 Jadi Dan saya mendapatkan Sepatu juga dari kakak-kakak Itu Awalnya Seperti itu Jadi Kakak saya yang kedua Ketiga Ke Enam Itu ikut PSS Semuanya Jadi memang Mereka yang Babat alas Dan Adik-adiknya yang Menikmati mungkin Kan gitu Termasuk saya Kan seperti itu Dan Ya semuanya berawal Dari PSK Kalasan Sebuah klub Perkumpulan Apa Askap Seiman Jadi Wilayah Timur disana Dan kebetulan Saya gak tau Secara pasti Hampir setiap tahun PSK Kalasan Bisa Memunculkan Bibit-bibit Dari era kakak saya Sampai era Kakak adik saya Dari situ Muncul Kan itu Dan kami Ya Kebetulan juga Rumah saya Dan Setiap Lapangan Raden Ronggo Hanya berjarak 200 meter Gak begitu jauh Sebenarnya Kan gitu Jadi Dan Sebenarnya Kenangan-kenangan Waktu kecil Setiap hari Saya ke lapangan Itu setiap hari Bener Coach Setiap hari Oh Pulang sekolah Langsung ke lapangan Nantinya memang Ada kesibukan Di rumah Tapi setiap sore Seringnya ke lapangan Bukan gitu Menghabiskan Bermain bola Dengan Ya anak-anak Seusia Dan yang Membikin Kangen sebenarnya Habis Bermain bola Dari mungkin Setah Maghrib Sampai Isak Kami hanya Duduk-duduk Di situ Rebahan Di lapangan Kan seperti itu Dan sampai Kami dicari Orang tua Itu yang Kadang membuat kami Sampai saat ini Kangen Bisa menikmati Suasana Seperti itu Lagi Tapi Ya itulah Kadang gak dicari Tapi sampai rumah Dimarahin Itulah Kronologi sedikit Kan seperti itu Terus Apa namanya Memang kami Sekeluarga Masuk ke PSK Kalasan Kan seperti itu Jadi Saya mulai Mulai Berkecimpung Benar-benar Semain bola Ya SMP kelas 3 Didaftarkan ke PSK Kalasan Mengikuti kompetisi Waktu itu Mungkin yang paling mudah Sendiri Terus Dari jenjang itu Mulai bertahap Ikut PSS Pela Surate Terus Apa namanya Karena terpantau Bagus Masuk ke Senior Yang waktu itu Masih Mungkin paling mudah Saya gak tahu Waktu itu Pelatihnya Pak Warno Pak Aman Suwarno Seperti itu Terus Ya saya Ngalir aja Gak ada cita-cita Untuk Jadi pemain bola Karena mungkin Ambisi yang tinggi Ambisi yang tinggi Penelola tidak Bila tidak Ternyata terwujud Kapan ya Pengen main di Senayan Akhirnya terwujud Hanya sebatas itu Kalau Keinginan untuk menjadi pemain Dulu gak ada pemain Saya gak mengenal pemain profesional Dulu masih ada persikatan, ada Kelatama Saya gak tau sama sekali seperti itu Hanya mengalir bermain sepak bola, suka Ya itu aja, jadi gak ada Bahkan keinginan untuk ke timnas juga gak ada waktu itu Oh iya Coach Yang penting main aja Cuman, setelah waktu itu ada prapon Terus saya sempat, sebenarnya sempat dipanggil ke timnas untuk seleksi Di kelompok umur seperti itu Tapi ya, belum nasibnya lolos ke timnas Ya sudah, kan gitu Dan untuk menyesalinya juga gak begitu menyesal banget Tapi mungkin Apa namanya, ya saya percaya Apa namanya, Tuhan akan memberikan waktu Di saat yang tepat Dan itu muncul mungkin Bisa saya bilang terlambat Karena waktu itu saya usia sudah 27 Dan di timnas juga Bukan hanya sekedar apa ya Perjalanannya juga cukup Cukup sulit buat saya Karena harus mengikuti seleksi dari 60 pemain Diciutkan lagi, diciutkan Akhirnya, hanya untuk melengkapi Hanya sekitar berapa ya Gak sampai 10 pemain, kan gitu Ya artinya memang saya punya Kesempatan di situ Nah, karena Coach Seto sudah menyinggung waktu Pas dipanggil timnas Itu usia 27 tahun Kita boleh cerita-cerita di gate coach Ketika itu pengalaman Coach Seto Di tim nasional Indonesia Bahkan juga ada beberapa medali Yang didapatkan oleh Coach Seto Rasanya seperti apa sih Coach Ketika itu dapat panggilan timnas Kemudian juga pada saat itu pun Ambisi dari timnas pun ya Kita tahu ya Tahun 2002 ngikut ya 2000 2000 sampai 2002 gitu ya Dimana memang ya Indonesia itu Bisa kita gambarkan lagi Hot-hotnya banget lah Di Asia Tenggara gitu Apa ya Apa ya Buat saya waktu di awal sih bukan tentang finansial Atau sebuah kebanggaan Kalau buat saya Itu yang kami Yang tertanam waktu itu Dan itu Saya flashback lagi ke Ke klub PSK Kalasan Jadi Ya disitu Bermain bola aja seneng kan gitu Kami gak mikirin uang gak mikirin apa Wow Jadi sebuah Kekeluargaan Sebuah Sebuah komunitas yang Sama-sama mempunyai Tujuan yang sama Jadi saat masuk ke timnas pun juga bukan tentang finansial sebenernya Bisa masuk ke timnas sudah sebuah kebanggaan buat saya Iya Jadi Apa namanya Ya yang saya perjuangkan ya Apa namanya Indonesia kan gitu Wow itu luar biasa Sebuah sebuah menurut saya sih Sebuah kebanggaan bukan masalah finansial Iya Kebanggaan yang diikuti dengan cinta Cinta dengan sepak bola Bonusnya kan pada saat itu ya Tuhan memberikan jalan Amin Dan waktu yang tepat lah Ketika itu Koceto Masih inget gak sih waktu mencetak gol perdana Untuk tim nasional Indonesia Ketika itu menghadapi Vietnam Vietnam kalau gak salah Iya Nah waktu itu Instruksi apa sih sebetulnya yang diberikan oleh pelatih Kemudian juga Posisinya Koceto itu Di saat bermain Pada saat manapai Vietnam itu Berposisi sebagai apa Lebih ke gelandang sih ya Gelandang seram Diberikan kebebasan seperti itu Dan Sebenarnya gak ada itu Dan Sebenarnya waktu itu saya dalam kondisi yang jidera Lutut sebenarnya Oh Gak 100% fit itu berarti coach Gak 100% fit Gak gitu Gak gitu Karena waktu itu Yang senior ada kotaji Gak gitu Dan Ya tentunya kotaji juga Ada Ada Apa Obrolan sama pelatih Akhirnya saya juga dipanggil Bahwa Saya dibutuhkan untuk pertandingan saat itu Lawan Vietnam Kan gitu Dengan resiko-resiko Bla 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 Mungkin seperti itu Jadi Ya mau gak mau Ya Untuk kebanggaan Untuk bangsa Indonesia Ya Saya tampil kan gitu Dan Ya Ya Dramatis menurut saya Kan gitu Dan saya bisa cetak go dengan first time nya Seperti itu Ya itu salah satu yang Saya ingat Dan kita Akhirnya lolos ke final Dan di final juga Akhirnya Mungkin saya gak bisa main optimal lagi Karena Cidera yang penting Lolos ke final Seperti itu Nah kemudian juga kan sebetulnya Ketika Coach Seto ini Membela tim nasional Indonesia Coach Seto sempat juga Mengemban Sebagai kapten Kalau kapten sih gak sih Ganti-gantian Ganti-gantian pada saat itu ya Ya lebih-lebih condongnya Lebih ke Kot Aji Ke Pima Seperti itu Kalau Apa namanya Tentang Itu buat saya Bukan sesuatu yang Apa namanya Bisa masuk ke tim nasa aja Sudah seneng Sudah seneng gitu Coach Berarti gak pernah kebayang juga Kalau saya ini memang Misalkan Coach Aji gitu Terus kamu aja jadi kaptennya gitu Gak pernah kebayang Berarti Coach ya Oke Coach jadi balik lagi soal Ketika dulu Coach Seto Minum dulu lah Monggo Boleh ya Wah ini dia Ayo sponsor masuk Lanjut lagi Coach ya Siap Kita balik lagi waktu pas Coach Seto berproses sebagai pemain Oke Role modelnya Coach Seto itu Apakah memang dari kakak-kakaknya Coach Seto Atau mungkin dulu Kalau dari sepakula Eropa Siapa sih yang menjadi Idola dari Coach Seto Kalau role model waktu kecil sih gak ada ya Tapi setelah mungkin sedikit masuk ke profesional Ya Seperti itu Waktu itu euforianya Van Basten Makgo Van Basten Van Basten Nah disitu Ya saya sedikit mengedolakan Dia tipikal yang Apa Jorang striker yang Ya gak kelihatan Apa namanya Tapi begitu dia dapat bola gila Hanya santai-santai tau Nah itu seperti itu sih Jadi Dan Waktu itu ada rute kulit Ada Van Basten Sama satu lagi Van Basten Tapi ya Saya julakan waktu itu ya Van Basten Dan keputusan Dia juara Eropa kalau gak salah Waktu itu Ya Di era itu jadi Saya mendukung disitu Kalau lokal mungkin ada berapa sebenarnya Yang saya suka tipikalnya Mungkin kalau di gelandang Seperti Ansari Lubis Iya Pak Riusaini Seperti tipikal-tipikal Seperti itu Tapi Mungkin Waktu itu Saya melihat Kud Witoto Main di Kudosono waktu itu Saya belum main Kan gitu Witoto Saya melihat Asik nih Jadi salah satu pemain yang saya juga Kan juga dia Wah Dan mungkin juga kalau misalkan Angkatanku gitu ya Kudso Dulu nonton bola juga pasti Kalau gak Seto Terus habis itu kurdiawan di Giranto Iya Bambang Pamungka Gitu kan Oke Coach Sebagai pemain Pastikan banyak beberapa hal yang harus diperhatikan Termasuk juga bagaimana Menjaga kesehatan Pulau makan dan lain sebagainya gitu Bahkan juga kalau tadi Saya kaget loh Coach Seto aja Sampai sekarang ini Ukurannya masih S ya Hahaha Saya berlambang terus Biar dingin sih mas Hahaha Pakai S Nah waktu itu tuh gimana sih Coach Kiat-kiatnya gitu Sebagai Atlet Kan pasti banyak yang harus dipersiapkan Bahkan juga harus dijaga gitu Profesionalitas ya Ya artinya lebih kesadar diri sih mas Kesadar diri bukan berarti ya Ya harusnya memang standar atlet seperti itu Ya Tapi kadang bandar-bandar juga sih Kan gitu Ya gorengan kadang makan kan gitu Tapi sebatas apa Siti-siti Hahaha Siti-siti Tapi kalau kita mau benar-benar profesional disitu ya Ya harus tahu Kan gitu Makanya Mungkin sekarang Di akhir-akhir ini mungkin banyak Tim-tim yang melibatkan ahli gizi Iya Jadi Memberikan pengertian Tapi Semuanya kembali ke masing-masing sih Kan gitu Kadang ahli gizi blablabla Caplet Sampai Apa ya Pusing kan gitu Tapi kalau nggak muncul dari Diri pemain ya percuma Begitu Oke Jadi Pahamlah dengan dirinya sendiri Bagaimana Bisa Bisa menjaga Apa Pula makan Pula tidurnya Macem-macem lah Mindsetnya Seperti apa Itu yang harus dirubahkan gitu Jadi lebih ke situ sih Saya sendiri juga Apa ya Ya pernah ngerasain sebagai pemain bola Apa Ya Bandar-bandarnya disitu Nggak boleh ini ya Tetap aja nyuri-nyuri dikit kan gitu Makanya buat pemain-pemain Kalau bisa ya Jangan ngikutin saya Hahaha Sehingga penting rake toh Hahaha Hahaha Nah Coach Ada satu cerita yang menarik ketika itu Saya Kemarin sih Saya lihat-lihat gitu Beberapa video interviewnya Coach Seto Dan ada satu yang memang menurut saya itu Menarik untuk kita obrolkan disini Adalah ketika Coach Seto membela Wah Ada Palitai Ada Roger Milad Ada juga Mario Campes Lalu bisa dibilang kan Pelitain menjadi satu-satunya tim di luar D.I.E. Yang Coach Seto membela gitu loh Iya 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 Mau gue ceritakan kepada Sleman fans gitu Bagaimana sih waktu itu Bisa bermain bersama dengan mereka Bahkan juga ada Ancari Lubis juga Membela pelita Ya awalnya bisa sampai ke pelita Ya dimulai dari PSS Mulai dari PSK juga Kebetulan waktu itu Apa namanya Pelatihnya waktu itu pelita Juga Megang PSB waktu itu Jadi waktu itu PSS ketemu PSB Dan disitu Mungkin melihat saya Dan akhirnya juga Beliau yang ngajak saya ke sana Tapi memang prosesnya agak sedikit rumit Apa itu coach yang rumit? Sebenarnya waktu setelah itu Saya diminati oleh Arsito Sulu Waktu itu juga Berkesan Mataram Banyak peminatnya gitu coachnya Waktu itu karena mungkin usia saya Masih muda belum sampai 20 tahun Kan gitu Nah Tapi Ya itu Saya gak tahu kenapa Saya susah masuk ke Arsito Saya gak boleh masuk ke ini Tapi Setengah musim Saya dipinjamkan ke PSIM Kan gitu Di PSIM Saya hanya main setengah musim Setelah itu Baru saya pindah ke Pelita Dari situ baru Ya pengalaman yang menarik buat saya Karena bisa bermain dengan Roger Mila Mario Campes Sebagai pelatih Yang notabene mereka cukup Apa Terkena familiar Main Piala dunia Kan gitu Banyak ilmu yang Saya dapatkan di sana Jadi Apa namanya Ya sebuah pengalaman berharga Kan gitu Bagaimana Mereka disiplinnya Tentang pelamakan Tapi mungkin Ada beberapa yang membedakan Kebiasaan mereka Latihan hanya sekali Tapi Di jam 10 Buat kami itu Apa namanya Tidak terbiasa Kan gitu Tapi Ada hal-hal positif Yang menurut saya Ya Saya bisa banyak belajar dari mereka Itu jam 10 pagi atau malam coach? 10 pagi Kalau 10 malam Kita degem Jangan lah Jam 10 pagi sampai jam 12 siang Itu buat kami Terasa Apa ya 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 berbeda Ya Wow Dan Mungkin Buat Sleman Fas juga Pastinya pengen tau gitu ya Ketika dulu Ketika coach Eto masih bermain Pastikan ada momen berkesan Ketika lawan tim Apa gitu Masih ada yang Ingat gak si coach? Mungkin waktu pas membeli PSS Atau Di saat Coach Eto di pelita Apa ya Kalau momen-momen sebenarnya Masing-masing punya momen sendiri-sendiri Di tiap klub kan gitu Tapi mungkin Kalau tentang keluarga Kadang Saya bermain Melawan adik sendiri Kan gitu Oh iya Nah ini kadang Itu menarik sih Mungkin adik-adik Di tim yang sama Dua adik di tim yang sama Saya sendiri Kadang Saya berdua Ada adik Nah ini Ini yang Kadang kalau Di sisi apa Keluarga seperti itu Ya kita Profesional Di saat main ya Bener-bener bermain Gak ada Gak ada ini Kan gitu Jadi ada satu sisi yang menarik juga Waktu Adik-adik membelah persi jatim Persi jatim Saya di PSS Jadi Asik tuh Kejar-kejaran Gol Kan gitu Kita ketinggalan Menyamakan Ketinggalan lagi Menyamakan Akhirnya kita menang Kan gitu Bukan kita sih Saya Waktu itu saya membelah PSS Kan gitu Kan gitu Ya itu salah satu yang menarik Kalau Kalau yang lain-lainnya Tentunya Mungkin Bisa meneritakan Gul-gul yang spektakuler Yang teringat Terus momen juara Bisa jadi Kan gitu Kalau di pelita mungkin Dari situ Ya bisa membawa saya Ke timnas Seperti itu Dengan euforia mungkin Waktu itu Pelita Jaya Pindah ke Solo Jadi pelita Solo Euforia Supporter juga Luar biasa Ya hampir di tiap Tim punya Momen-momen tersendiri Betul Karena tadi Coach Seto menyinggung Gul spektakuler Saya ingin tau nih Gul spektakuler Coach Seto Waktu itu Bukan spektakuler juga sih Apa ya Kalau misalkan sekarang ini Di Liga Indonesia Kan masih ada Recapnya gitu kan Gul terbaik Nah Kalau Coach Seto Dulu Masih Ada yang Membekas gitu Coach Ya artinya Di setiap tim Punya-punya Kenangan tersendiri Di timnas Mungkin lawan Vietnam Mungkin saat Saya ambil Di PSIM Ada lawan Persitara Jakarta Utara Mungkin jarak-jarak 30 Seperti itu Di PSS juga sama Kan gitu Jadi Waktu di Persibah Juga sama Jadi bukan Gul spektakuler Saya pikir Mempunyai Apa namanya Nilai-nilai yang tersendiri Dan di tiap-tiap Klub Ada momennya Apalagi juga Mengangkat nilai muril Ketika Mencetak gol itu Kan pasti Semangat bertambah lagi Begitu kan Jadi ada Booster spirit Begitu Coach Oke Ngobrolin soal pemain Udah Cerita remaja sudah Nah sekarang kita Transisi ke Karir Kepelatihan Coach Seto Karena waktu itu kan Di saat Coach Seto Menjadi asisten pelatih Dan merangkap pemain ya Di Persibah Bantu Itu bisa dibilang Yang pertama kali Coach ya Ya Sebagai pemulanya lah Begitu Benar-benar Jadi saat itu Pelatihnya ada Coach Edu Itu Wacong Kan gitu Waktu itu Jadi sebenarnya Waktu itu saya cedera juga Saya gak tau cedera lutut Tapi sama Coach Edu Saya tetap dilibatkan Sebagai pemain Waktu itu Karena ada asisten Tapi Mungkin Coach Edu melihat Saya sosok yang bisa Diajak untuk Diskusi Jadi Coach Edu Apa Mengajak saya Dan membicarakan Manajemen bahwa tim Saya masih terlibat Di Persibah Sebagai pemain Dengan perkembangan Memang Lebih banyak Kita diskusinya Jadi Awal dari situ Mulai Dan kebetulan juga Waktu itu Coach Edu Kena Kena Apa namanya Sanksi Jadi Waktu itu Yang menuruskan Asistennya Saya jadi Lebih banyak Terlibat Menjadi Asisten Dan disitu Ya Akhirnya kami Juara juga Jadi dari situ Mulai disitu Dan setelah Jadi asisten Saya kembali Jadi pemain lagi Enggak menurusin Oh Ya Seperti itu Jadi setelah itu Saya kembali Main Masih bermain Beberapa tahun Baru Jadi pelatih Oke Tapi memang Kalau saya nanya Di Runut ya Coach Kita runut di karir Ya Coach Coach Seto Menjadi asisten pelatih Baru jadi pelatih Tapi kan ini prosesnya Tidak cepat Pada saat itu Coach Ya Nah Apa sih sebetulnya Yang mungkin Coach Seto Dapatkan ketika itu Menjadi asisten pelatih Dan itu kan Di beberapa tim Pengalaman yang Coach Seto Dapatkan Bagaimana Sebenarnya Jadi asisten Baru sekali itu Mas Kalau jadi asisten Saya gak tahu Tapi saya banyak Belajar dari pelatih Pelatih disitu Mungkin saya melihat Bagaimana Nantarik Sardar Melati Itu Melati Terus mungkin Daniel Rukito Melati Terus ada Almarhum Siapa dulu PSS Yang dari Klaten Pak Harno ya Pak Harno ya Pak Harno Seperti itu Jadi Dari beberapa Pelatih-pelatih Mungkin saya bisa Ngambil Sisi positif Bahkan Melihat sisi negatifnya Juga Oke Seperti ini Kan gitu Jadi Dari beberapa situ Jadi Saya mencoba Mengaplikasikan Dari beberapa Yang saya suka Ya saya jadikan Jadi saya Kan gitu Seperti itu Jadi Momen Dan saya Maksudnya apa ya Di 2011 Itu Di Persibah Terus saya Mulai ngelatih Mungkin di 2014 2015 Kalau gak salah Dan itu setelah Saya pensiun Langsung jadi pelatih Saya gak jadi asisten Dan itu terlipat Di PSM Oke Jadi Dari situ Diberikan kesempatan Ya Saya aplikasikan Apa yang pernah Saya lihat Apa yang pernah Saya ikut Kursus Ya saya Aplikasikan Di situ Tapi kalau disuruh Memilih sekarang Jadi pemain Atau pelatih Saya ingin jadi Pemain Masih bisa Masih bisa Kursus Kemarin kan saya Lihat Kursus Latihan Sentuannya Itu masih Kalau zaman Sekarang Tenggaknya Goks Banget Oke Cuma kan ketika Di PSM Sempat juga Asisten Ya Kursus Ya Artinya Setelah Dari PSM Terus Ke PSM Waktu itu Managernya Masih Kemal Bapak Pardu Terus Waktu itu Masih ada Ribut-ributnya Waktu itu Jadi Kita Apa Teribat dalam ISC Waktu itu Dan target beliau Hanya masuk ke final Dan dari situ Saya belajar Blah-blah-blah Dan akhirnya Memang Memang lolos ke final Walaupun gak juara Nah dari situ Kemudian Ada evaluasi Dari manajemen Saya jadi asisten Waktu itu Dua kali Saya jadi asisten Di Jerman Jadi Waktu itu Di bawah Cody Kemudian Sama Coach Harry Kesemanto Oke Dan pada saat itu juga Sebetulnya Proses juga Untuk Coach Seto Mendapatkan lisens Iya Peningkatan-peningkatan lisens Dan juga Dulu Coach Seto Sempat ke Alaves Iya Nah itu Sedikit Coach Bisa ceritakan Di Alaves itu kan Ternyata memang Banyak yang Membuat Coach itu Juga Kagum gitu Dengan Pada saat Proses Coach Seto Belajar disana Oke Artinya Saya kesana Waktu itu Saya ngambil Lisensi Apro Begitu Jadi Dan saya bersyukur Jadi asisten Bisa Bisa sampai Ngambil ke situ Kalau jadi saya Platik kepala Mungkin saya bingung Jadi ada Kesempatan disana Dan Sebenarnya Waktu itu Dari Apa Apro nya Sebenarnya Kita ke Madrid Iya Ke Real Madrid Tapi Tidak tahu Secara pasti Bisa berubah Ke Alaves Tapi Justru kita Kita pelatih-pelatih Merasa bersyukur Waktu itu Mungkin Kalau ke Real Madrid Kita gak Gak akan Banyak Mendapatkan ilmu Karena Saya pikir disana Ya Real Madrid Tim yang Mewah Mungkin Katasannya Cukup ketat Dan gitu Dan kebetulan Kita di Alaves Sekitar Sekitar 10 Mungkin 2 minggu ya Sekitar Itu saya lupa Dan kami Banyak belajar Jadi tiap hari Kesana Mereka punya KM sendiri Mereka Tim yang Waktu itu Tim yang Dianggap miskin Dianggap miskin Tapi Tim yang miskin Di Alaves Saja Punya Empat lapangan Dari semuanya Dari pagi Sampai malam Tidak pernah sepi Selalu ada Baik dari Akademinya Dari Usia Terus Yang tim Utamanya Selalu disitu Jadi ada Momen-momen Tersendiri Bahwa Di lapangan itu Tidak pernah sepi Ya mungkin Udaranya juga ya Dingin Jadi Mau latihan Siang pun Juga gak masalah Cuman yang menjadi Banyak pembelajaran Disana Bahwa ada Momen tersendiri Ada satu sesi Tersendiri Setiap usia Ada penambahan Maksudnya Menurut pelatih Oh ini Beberapa pemain Harus ada penambahan Disitu tambah Oke Dan dikelola secara profesional Memang Kan gitu Jadi alafes ini mempunyai Bukan hanya alafes sebenarnya Mereka punya Yang tim B nya Di negara mana Mereka punya tim-tim Jadi mereka rekrutmen pemain Pemain yang gak dipakai Oke dipindahin kesana Pindahin kesini Seperti itu Jadi Berputar Kan gitu Kotanya kota kecil Kalau disini mungkin Kayak di Kalurang Hanya sekitar disini Kalurang aja Hanya Kalurang aja Dari KM4 sampai Hanya di Kalurang aja Wow Cuman asik menurut saya Jadi pengalaman berharga Saya banyak ilmu Banyak ini mereka Dan kebanyakan mereka Apa namanya Yang terlibat disana Anak-anak muda semuanya Bahkan ada pelatih Asisten pelatih Baru usia 23 Oke CEO nya Baru usia 3 Bukan CEO Apa namanya Dirtek nya Baru usia 32 tahun Hampir semuanya Yang mengelola Anak-anak muda Oke Tapi benar-benar profesional Kalau misalkan Coach Seto melihat ya Dari yang di Al-Hafz itu Sebetulnya bisa gak sih Untuk diaplikasikan Di Indonesia Termasuk juga pastinya Kan Kita menginginkan juga PSS bisa seperti itu juga Begitu Saya pikir Tidak ada yang tidak mungkin Cuman Mungkin berbeda Apa namanya Iklimnya Berbeda Ini yang harus diantisipasi Tapi dari cara Pengelolaannya Saya pikir semuanya bisa Tinggal Pertanyaan saya Mau apa enggak Itu pertanyaan Yang biasa aja Mungkin Sering didengar Sama Wartawan-wartawan Begitu kan Setiap ada press conference Coach Seto Mau atau tidak Gitu kan Kalau sana yang mau Ayo kita beri sendiri Oke sekarang kita masuk ke Yang saat ini Di PSS Sleman Banyak yang pastinya Senang untuk menyambut Coach Seto kembali lagi Ke PSS Sleman Saya pun juga demikian Coach Kayak berasa mimpi Yang terwujud gitu Coach Dan Pastinya Banyak Di antara Sleman fans Yang Masih ingat betul Begitu apa yang Coach Seto sudah berikan Untuk PSS Sleman Termasuk juga Promosi ya Ke Liga 1 Dan di pertama kalinya Di Liga 1 Ya Bukan kebetulan Sebetulnya Coach ya PSS ada di Peringkat 8 Ketika itu Bagaimana sih Coach Rasanya ketika Kembali lagi Ke PSS Sleman Apa ya Ya seperti itu Lahir lagi sih Maksudnya Saya Mencoba Menjadi Seseorang yang profesional Dimanapun saya Saya bekerja Di situ Saya akan Optimal Tapi Artinya Saya dulu Pernah ikut Ya Membesarkan PSS Terus mungkin Dibuang Saya gak tahu Dibuang Dan dikembalikan Dalam suasana Situasi yang Berbeda Berbeda Dengan mungkin Lagi berkubang Dalam lumpur Dan kita harus Bisa bangkit Dari situ Nah ini yang Menjadikan Sebuah motivasi Dan saya pikir Bukan harus Saya sendiri yang berjuang Ya kita harus Sama-sama berjuang Semua yang terlibat Ya harus Berjuang Bersama-sama lagi Kan gitu Dan Saya pikir Kalau kita Sama-sama Yang pernah saya bilang Ya semua akan berjalan Dengan baik Dan lancar Tanpa usaha Tanpa Kita gak tahu Kan gitu Jadi Harapan saya juga Jangan sampai Euphoria yang berlebihan Dari teman-teman supporter Dengan kembalinya Saya bukan berarti Saya lebih bagus Dari yang kemain Enggak Atau saya yang akan Lebih bagus dari yang Pernah saya ada Disini juga enggak Karena buat saya Setiap kompetisi Terlalu berbeda-beda Situasinya Kondisi timnya Baik dari tim Yang disini Maupun tim Lawan Pasti berbeda Jadi tidak bisa Bahwa tahun Kemarin Tahun sebelumnya Menjadi patokan Gak bisa Tapi Selama kita Melangkah dengan pasti Dengan tujuan yang Sama Visi yang sama Dengan kinerja Yang lebih bagus Saya pikir itu Akan lebih lancar Dan lebih bagus Saya percaya itu Pasti bisa Sampai kau bisa Pokoknya Nah coach Sebetulnya Kalau untuk Coach itu sendiri Sebagai pelatih Apa sih Kondisi yang ideal Untuk pelatih itu Bisa mengembangkan Program-programnya Mengembangkan Apa yang mungkin Ada di kepala Bisa tertuangkan Begitu coach Hal apa sih Sebetulnya Yang ideal Dari manajemen Mungkin Sebenarnya Apa yang Membangun tim itu Susah-susah Gampang Tapi Ya kalau kita Mengajak ke Eropa Mereka dalam Di kontraknya Dalam waktu Yang agak panjang Artinya Programnya Oke setahun Mungkin Apa Menjadi fondasinya Dulu Tahun berikutnya Bagaimana Bagaimana Dan tidak banyak Yang ada Perubahan Seperti itu Harapan saya Untuk PSS Ataupun tim Yang lain Juga Seperti itu Evaluasi Pasti ada Kalau kinerja pelatih Enggak bagus Pasti Pasti Ada konsekuensinya Tapi Apa namanya Kalau Setiap tahun Berubah Setiap tahun Berubah Ya kita Enggak akan Berkembang Kalau menurut saya Fondasi Awal Yang sudah Terbentuk Kalau Ganti lagi Akan mulai Dari awal Harapan saya Bukan hanya Di PSS Mungkin Di tim lain Juga Kalau berjenjang Itu akan Lebih bagus Jadi Apa yang Diprogramkan Aksi Setahun Yang kemarin Ini menjadi Fondasi Aksi Tahun kedua Ini akan Menjadi Lebih baik Itu Apa namanya Ada Ada kepuasan Tersendiri Tapi Apapun itu Semuanya Kembali Ke manajemen Tapi Kalau harapan Pelatih Harapan Ya bukan Saya Saya Ribadi Pasti Pengennya Jangka Panjang Tapi Apakah Itu Akan Apa Namanya Bisa Berjalan Di Indonesia Saya juga Belum Tahu Karena Ya Pengalaman Yang ada Hampir Semuanya Seperti Itu Setahun Setahun Begitu Selesai Bentuk Tim baru Lagi Bentuk Tim baru Lagi Jadi Kayaknya Hanya Bentuk Pondasi Terus Gak Mau Atas Terus Gentengnya Belum Dipasang Cuman Pondasi Doang Hampir Kebanyakan Seperti Itu Tapi Saya yakin Si Coach Bisa Pasti Bisa Yakin Bisa Itu Adalah Tim Talks Yang Menurut Saya Sangat Ngenak Sekali Gitu Ya 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 Mungkin Setiap Tahun Saya Bila Selalu Berbeda Sekarang Mungkin Di Tahun Ini Sudah Disiapkan Coach Ya Mungkin Dari Sabang Sampai Merauke Ya Mudah Mudahan Apa Yang Pernah Saya Perbuat Dulu Bisa Terbentuk Kembali Dan Menantah Kembali Walaupun Mungkin Apa Ya Ya Masih Masih Apa Belum terlihat Jelas Tapi Mudah-mudahan Fondasi-fondasi Mulai Mulai ada Batunya Mulai ada Semennya Mungkin ada Ya Sudah dipersiapkan Semuanya Mudah-mudahan Betul Seperti itu Apalagi juga Dukungannya Begitu luar biasa Dari Selaman Fans Nah Itu dia Tentunya nanti Itu yang paling penting Itu yang paling penting Dan apalagi Nanti Stadion Bisa untuk Dihadiri Insya Allah Semuanya bisa datang Berkumpul Melihat Aksi dari PSS Leman Under Coach Seto Menurut dia Mungkin ada yang ingin Disampaikan oleh Coach dengan Dukungan yang Begitu Masif ya Dari Selaman Fans Ya artinya Begini Dalam Konferensi PSS Yang awal dulu Saya sampaikan Bahwa Kehadiran saya Tidak menjamin Tim ini akan Menjadi lebih bagus Tidak menjamin Tidak menjamin Tim ini akan Mencapai Kesuksesan Yang mungkin Teman-teman Impikan Tapi Dengan Kemauan Dengan Keinginan Dan Doa Dukungan Dari teman-teman Semuanya Ya semuanya Ini akan bisa Berjalan dengan Baik Karena Semesta Akan menentukan Langkah kita selanjutnya Kan gitu Kita enggak tahu Ini Kan gitu Cuman Kalau ada niat Dari hati Ketulusan Hari hati Saya pikir Semesta juga akan Mempunyai Andil di sana Kos nanti Abis selesai Ini kita Nyantet-nyantet lagi Kata-katanya Luar biasa Waduh Miningnya itu Waduh Dalam banget Enggak Yang penting Kita beri Tiara Nah Kemudian Juga Mungkin Ini banyak Dari teman-fans Yang penasaran Dengan komposisi Pemain yang sekarang Ini kan Pastinya Banyak yang Berharap Agar Pemain-pemain ini Nantinya bisa Mempunyai Kemisri yang bagus Dan itu pun juga Ketika saya melihat Wah ini Sesuai dengan Kebutuhan Tim Begitu Menurut Coach Seto Melihat squad Yang saat ini Untuk nantinya Kita bersaing Di Liga 1 2022 2023 Seperti apa Coach? Ya mungkin Untuk teman-teman Seman-fans juga Maksudnya Proses perekrutan Tidak seperti yang Terbayangkan Dan kita tahu Semuanya Bahwa Sampai Last minute Teman-teman Management Berjuang Seperti MotoGP Kalau dibilang Recruitment Kita terlambat Bergerak Iya bergerak Terlambat Tapi Apapun itu Yang saya bilang tadi Semesta memberikan Sesuatu yang berbeda Mungkin Rekrutan bukan Yang terbaik Tapi Ini yang terbaik Untuk PSS Betul Dan semuanya Yang terjadi Adalah nanti Di proses latihan Dan harapannya Pemain-pemain Yang ada ini Bisa menunjukkan Bahwa Ya ini Sleman Yang sebenarnya Bukan dari Daerah mana Daerah mana Tapi inilah PSS Jadi Harapan saya Dengan yang Berbeda-beda Karakter Berbeda-beda Adat-istiadat Tapi Kita coba Akan jadikan satu Ya doanya saja Mudah-mudahan Ini bisa terwujud Keluarga yang baru Ini di Keluarga yang baru Nah ini Kalau saya mantau Di sosial media Pastinya Banyak yang Masih menunggu Info makruing Dari pemain asing Pemain asing Ini mungkin Tidak perlu Dipocorkan Tapi mungkin Lebih ke Kriteria dari Coach Seto Karena memang kan Di saat Coach Seto Membawa PSS Sleman ke Liga satu Ketika itu Kita mengenal Nama-nama yang baru Nama-nama yang Belum pernah Bermain di Indonesia Tapi performanya Jempolan Ya semuanya Butuh proses Memang ada Berapa Mungkin teman-teman Sudah tahu Kalau Satu pemain asing Sudah pasti Di Maslak Karena jangka panjang Dan saya melihat juga Saya melihatnya Mungkin Belum Belum Optimal Dia mengeluarkan Kemampuannya Saya gak tahu Yang pasti akan Lebih banyak Kita discuss Bukan kita Kami Saya Dan Dia discuss Untuk pemain-pemain Yang Di posisi Yang berbeda Tentunya juga Kami mempunyai Kriteria-kriteria Yang kami inginkan Tapi bukan hanya Saya Tentunya Asisten juga terlibat Oke Ini bagus untuk tim Ini bagus untuk tim Jadi Memang Kita sudah ada Berkomunikasi Memang ada Satu posisi Yang Belum Belum Sampai saat ini Belum Masih Apa ya Samar-samar Tapi Informasi yang saya dapatkan Mungkin di dua posisi Sudah Sudah Ada Apa namanya Titik terangnya Tapi Belum bisa nongol Saya Belum bisa pastikan Tapi nanti itu Di ranah manajemen Apakah Itu akan Bisa adil atau enggaknya Jadi Kalau tipikal-tipikal Sebenarnya sih Apa ya Yang penting Mau kerja aja sih Yang penting mau kerja Yang penting Getih Pengen kerja Nah Itu sih Nara kerja Tak tinggal Itu dia Oke Dan Ditambah lagi juga kan Sebetulnya Nantinya Coach Seto akan berkolaborasi Dengan Ya Rekan Coach Seto dulu Anshari Lubis Bisana Dan ya Beberapa staff pelatih Begitu Coach Yang pastinya Kalau misalkan kemarin Saya lihat tuh Memang Utuh Begitu Coach melihatnya Kayak ada Apa ya Sesuatu yang Kadang tuh Tidak bisa dijelaskan Gitu Ini energinya tuh Wow banget gitu Coach Amin Amin Mudah-mudahan ya Semoga Amin Nah mungkin Kalau misal Dari Coach Seto Melihat dari juga Sektor Pemain-pemain muda Karena memang Pemain muda ini Menjadi salah satu Aset yang Semoga nanti bisa Jangka panjang juga Begitu Dan Coach Tidak jarang ya Untuk memberikan Waktu bermain Karena memang itu kan Sebetulnya yang dibutuhkan Untuk pemain muda Nah kalau Misal saat ini Dengan pemain yang dimiliki Dari usia muda Coach Seto Melihatnya Seperti apa? Semua tergantung Proses sih Sebenarnya Mereka punya Punya Talenta-talenta Punya bakat-bakat Sebenarnya Dan kebetulan Kemarin latihan kemarin Juga ada berapa Pemain-pemain yang Dari akademi Kita lipatkan Saya melihat Saya menonton Ini ada Ada sesuatu Yang positif Sebenarnya Saya melihat Ada berapa pemain Yang oke Visi-visinya bagus Cuman butuh jam terbang Nah ini Kalau kita kelola Mungkin dari akademi Mempunyai Apa Ya kita berkolaborasi Mungkin saya bisa Sedikit terlibat Di sana Jadi memberikan Masukan-masukan Tapi tidak terlalu jauh Tapi Ada Ada sesuatu Yang positif Jadi dari akademi Ya muaranya Nanti ke Tim utama Jadi Apa yang ada Di PSS ini Saya pikir Ya harapannya Mereka punya motivasi Saya memberikan Apa yang saya berikan Kalau mereka juga Tidak punya Kemauan untuk Bisa lebih Ya sayang Kan ditebab Kalau mereka punya Punya bakat Punya potensi Tapi tidak Mau memunculkan Kan sayang Hanya terbungkus Dengan mungkin Egonya mereka Tidak mau Tidak mau berjuang lebih Ya itu Sayang Itu aja sih sebenarnya Semoga nantinya mereka juga Punya motivasi itu Untuk berkembang Mendevelop Kemampuan yang mereka miliki Agar nantinya juga Coach Seto bisa Puas begitu Melihat progresnya mereka Dengan proses yang nantinya Berjalan Pastinya Coach Seto Ya kan Nah Di komposisi yang sekarang pun Juga ada nama-nama yang Pastinya Tidak asing dengan Coach Seto Seperti Bagus Nirwanto Irkam Wahyu Soekarta Ega Rizky Begitu Bagaimana Coach mereka Waktu pas Ketemu sama Coach Seto lagi Gak tau ya Perasaan mereka Happy Apa ya Happy nya pasti kan Kayak ketemu mantan pacar Mungkin ya Begitu juga Konsepnya ke mereka ya Artinya begini ya Harapan saya Ada sesuatu yang berbeda Ada sesuatu yang mereka Rasakan berbeda Atau Apa namanya Ya Saya bilang Itu tidak Tidak akan menjadi jaminan Untuk mereka jadi pemain Inti gak Tapi harapan saya Mereka punya Ada sesuatu Sesuatu yang baru Sesuatu yang Bisa memunculkan Motivasi mereka sendiri Karena apapun yang saya berikan Kalau tidak ada Keinginan dari Diri sendiri Ya Perjumah Dan saya tidak ada Jaminan bahwa Satu dua orang Menjadi inti gak ada Oke Jadi saya akan Lebih banyak melihat Bagaimana mereka Progresi latihan Memang itu Seperti itu ya Idealnya ya Kalau mereka Progresnya bagus Semuanya ya Bikin saya bingung juga Apalagi kalau Semuanya bagus Nah Itu Itu juga yang kita harapkan Jadi Semua kemampuan Dari pemain Keluar Dan pastinya Performa dari tim Juga nanti Semoga Harapannya Konsistennya itu Amin 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 Nah Sleman fans Ini gak berhasis Sudah lama banget Mungkin mau minum lagi Koc Boleh Kita minum lagi Koc Ini ngomong terus Nah ini yang terakhir Koc Ini mungkin Bukan game sih Tapi saya Pingin untuk Koc Mendeskripsikan Dari beberapa gambar Apa itu? Yang pertama Adalah Ini Koc Hahahaha Idola Rahmat Darmawan Oke Idola Oke Nah ini Koc Kancil Hahahaha Kurniawan di bilan Oke Temen bandel Hahahaha Kemudian Yang ini Koc Wah ini Koc Wah digendong Apa ini? Waktu pas Passage juara Bahagia Koc Apa ya? Gak ada kata-kata ini Iya Gak ada kata-kata Luar biasa Luar biasa Nah kemudian Yang terakhir Ini saya ngambil dari Instagramnya Koceto Sebetulnya Apa itu? Jadi sebelum Koceto dateng Saya kepoin Instagramnya Koceto Sebentar Koc ya Sebentar Sleman fansnya Ini saya buka dulu Instagram Koceto Nanti tinggal saya Kirimkan gambarnya Apa itu? Mancing Koc Hahahaha Salah satu Penghilang penat Kapan nanti kita mancing Mana Koc ya? Yang penting jangan Mancing keributan Baik Koceto Terima kasih banyak Sudah menjadi pembuka Dari PSS Podcast Yang pertama Tentunya juga Semuanya punya harapan Yang positif Semuanya juga Pastinya punya misi Yang Tentu Demi kebaikan PAS Sleman Demi kemajuan PAS Sleman Agar nantinya PAS Sleman Bisa terbang tinggi Amin Dan untuk di musim 2022 2023 Kita sambut Dengan optimisme Yang baru Amin Dengan apa yang tadi Disampaikan oleh Koceto pun juga Tentunya menjadi Hal yang nanti Akan terpatri Begitu loh Ke setiap hati Sleman fans Dan pastinya Insan sepak bola Indonesia Agar Saya percaya banget sih Koc Ini PSS bisa menjadi Something new Amin Aura yang baru Pasti akan terasa juga Amin Udah gak sabar Koc ya Dima kuo nanti Semuanya ngumpul lagi Begitu ya Koc Pokoknya untuk Koceto Selamat bertugas Selamat datang kembali Pastinya di PAS Sleman Semuanya happy Amin Nanti kita ketemu lagi Koc ya Di konten selanjutnya Siap Jangan bosan bosan nih Koc Last but not least PSS Sleman Ali Koc PSS Sleman Ali Oke Sip Oke